Oke kita langsung mulai saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera untuk kita semuanya pada malam hari ini kita bertemu lagi di acara live trading bersama GK Invest cabang Semarang hari ini hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 bersama saya Rudiok Trianto dan nanti ada teman saya artian saya yang akan memandu acara live trading secara analisa teknikal Nah pada malam hari ini malam yang spesial sekali kok kenapa kok spesial karena nanti malam akan ada rilis data mengenai kebijakan moneter atau hasil rapat anggota Bank Sentral Amerika nanti akan dirilis jam 1 dini hari nah waktu bisa bagian barat ya jangan lupa bagi anda yang saat ini punya open posisi floating mungkin nanti malam sedikit apa namanya istilah orang jawab lelekan ya bergedang oh bergedang istilah raja lelekan nah nanti malam jam 1 dini hari akan ada dirilis kebijakan moneter Bank Sentral Amerika kemudian akan juga dirilis suku bunga dari Bank Sentral Amerika seperti biasa prediksi dari analis untuk suku bunga nanti malam diperkirakan masih sama ya masih mempertahankan suku bunganya sebesar 0,25 persen nah cuman yang akan dicermati oleh pelaku ke pasar untuk nanti malam yaitu mengenai kebijakan apakah jadi waktu ya mengenai waktu kapan pengurangan pembelian aset nah obligasi lah ya dalam hal ini obligasi nah itu yang akan dicermati apakah akan dilakukan di bulan ini atau mungkin di minggu di bulan depan itu yang akan jadi fokus perhatian para pelaku pasar karena selama ini Bank Sentral Amerika juga sudah melakukan pembelian apa namanya aset atau obligasi yang mana juga berpengaruh terhadap pergerakan indeks dolar ya ada pengaruhnya sedikit lah ya mungkin ada pengaruh juga nah ini yang nanti akan dicermati fokusnya akan di situ kemudian mengenai komentar atau pers konferen yang dilakukan oleh Gubernur Bank Sentral Amerika nanti malam jam 1 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat itu juga akan dicermati apa yang akan disampaikan apakah memiliki pengaruh dovis terhadap indeks dolar atau memiliki pengaruh hokis terhadap indeks dolar nah itu nanti yang akan menjadi fokus perhatian pelaku pasar untuk FOMC nanti malam jadi bagi Anda yang punya open posisi floating malam hari ini diperhatikan jumlah lot equity Anda juga diperhatikan kecukupan modal diperhatikan kalau misalnya market bergerak seiring atau searah dengan open posisi Anda itu enggak masalah pasti equity naik tapi yang menjadi masalah adalah kalau market bergerak berlawanan dengan open posisi Anda nah itu yang perlu Anda cermati perlu Anda perhatikan nah seperti itu jadi kalau misalnya mungkin equity nya malam hari ini mungkin terlalu mepet dan Anda ingin tetap mempertahankan open posisi Anda mungkin sebaiknya Anda melakukan penambahan dana lah ya penambahan dana supaya open posisi Anda tetap ada meskipun terkena ayunan atau terkena efek dari pergerakan hasil kebijakan monoter Bank yang sentral Amerika nah itu yang harus dicermati untuk malam jadi masih ada waktu di bagi Anda yang mungkin melihat kalau equity nya mepet nah segera melakukan penambahan dana kalau misalnya open posisi Anda masih ingin dipertahankan tapi kalau misalnya sudah ah ya sudahlah nating tulus lah nah itu ya mungkin ya ceritanya beda lagi nah seperti itu nih khusus yang ingin mempertahankan posisi jadi masih ada waktu kalau misalnya anda berpikir untuk menambah dana silahkan segera untuk melakukan penambahan dana tapi kalau misalnya dana ada cukup atau equity nya mungkin besar ya mungkin ya udah tenang-tenang aja sih ya kalau terkena ayunan harga karena mungkin ada yakin harga bergerak sesuai dengan analisa Anda bergerak sesuai dengan open posisi Anda siapa tahu seperti itu yang jelas disini saya cuman sekedar mengingatkan aja kalau nanti pergerakan market pasti akan bervolatil entah itu naik turun atau naik terus atau turun terus nah tergantung dari apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Amerika dalam hal ini terkait dengan kebijakan monter atau hasil rapat yang sudah dimulai pada malam hari ini sampai sampai nanti dirilis hasil rapatnya jam 1 waktu Indonesia bagian Barat nanti pagi ya nanti pagi atau Kamis pagi nah seperti itu jadi sekali lagi saya mengingatkan diperhatikan untuk kecukupan kecukupan modal Anda baik Anda yang sedang online di YouTube atau sedang melihat kami di klik meeting nah seperti itu kemudian untuk malam hari ini ada beberapa data ekonomi yang perlu kita cermati yaitu mengenai stok minyak apa namanya persediaan stok minyak di Amerika versi AI ya energi informasi administrasi nanti akan dirilis jam 21 lebih 30 menit nah jadi bagi anda yang memiliki open posisi untuk crude oil nah ini diperhatikan jangan sampai terlepas pandangan anda kalau memang ada bermain long-term itu beda cerita enggak perlu nonton enggak perlu melihat apa meta trader tapi bagi anda yang apa namanya suka bermain dalam jangka pendek atau scalping nah itu perlu diperhatikan untuk nanti malam terutama bagi anda para trader yang memiliki open posisi terbuka crude oil malam hari ini nanti akan kita lihat secara analisa teknikal seperti apa nanti akan disampaikan oleh eh teman saya adian sah jadi prediksi untuk crude oil pada harga malam hari ini atau minggu ini diperkirakan ada penurunan ya penurunan ini saya baca dari investing.com saat ini harga crude oil masih bergerak di level 72 poin 14 dolar per barel jadi masih steady level 72 harga terendah 71 poin 68 dan harga tertinggi yang dicapai sampai malam hari ini itu di sekitar 72 poin 57 kemudian untuk eh nanti malam itu jangan lupa untuk FMC ya jam 1 dini hari jadi silahkan anda begadang bagi yang punya open posisi yang suka sekali memanfaatkan volatilitas ketika bank sentral Amerika mengumum mengumumkan suku bunga dan memberikan paparan mengenai kebijakan monotor yang akan dilakukan di beberapa minggu ke depan nah seperti itu jadi nanti bulan dua bulan lagi mereka akan meeting lagi seperti itu untuk yang FMC kemudian apa namanya untuk pergerakan di emas untuk hari ini masih di sekitar level 1797 1797 untuk malam hari ini sempat naik turun beberapa hari terakhir memang seperti membentuk apa ya ranging ya range ya ranging jadi tidak bergerak terlalu jauh dan tidak turun juga tidak terlalu jauh sepertinya pelaku emas ini memang sedang menunggu momen malam hari ini atau nanti dini hari nanti mengenai kebijakan bank sentral Amerika karena emas ini atau XAU USD ini memang sangat-sangat sensitif akan bergerak ketika FMC itu dirilis jadi pergerakannya bisa mungkin lebar atau mungkin terlalu apa pendek atau mungkin cuma dalam rinjing atau tren naik atau tren turun tergantung nanti kebijakan apa yang diambil oleh bank sentral Amerika seperti itu oke eh sepertinya kita sudah tersambung dengan artian Zah ya Pak 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 Rude gimana kabarnya bro hari ini alhamdulillah saya Pak Alhamdulillah lihat sepertinya nanti malam market bergerak pergerakannya seru nih ya ADF MC ya sepertinya Pak mungkin besar yang market menentunya data list di kemudian besar ini berkesan kecil ini kayak sampai datang ini mungkin setwis atau rinjing gitu bro ya ya betul-betul oke deh oke langsung aja dipaparkan untuk analisa teknikal termasuk crude oil bro nanti ada stok minyak ada stok cadangan minyak di Amerika dirilis nanti jam 21 lebih 30 nanti kita lihat untuk analisa tekniknya ya oke silahkan bro langsung aja untuk kita lihat beberapa analisa secara teknikal ya Pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi seperti biasa kita bertemu lagi di live trading bersama BK Invest jawan senarang jadi coba kita lihat beberapa tier yang bisa kita transaksikan tapi kemungkinan besar pergerakan market ini ini ringgit atau kemungkinan besar mungkin dolar malangnya dari orang-orang yang itu jika ada data telur merah dari DFS dan GMC yang tetapnya market pergerakannya enggak terlalu besar Hai aneh coba kita lihat dulu di indeksnya cuma kita lihat dulu kita perhatikan sebenarnya kalau kita lihat di di indeksnya ini kemungkinan besar mungkin dolar malam ini menguat kembali ke 92-93 sekarang harga di 9255 yang besar ke 93 karena tinggal kita lihat ini agak membahayakan yang pola-pola seperti ini kemungkinan besar ada dua faktor ini benar-benar ini di indeks kembali ke mudah tiga yang terdekat itu 92 80 atau belum di ke 92 00 target ini malu semuanya ini kita ke kosong-kosong atau di 9155 ini hati-hati yang punya posisi yang terutama di mejar yang berlawan dengan dolar gold atau hati-hati yang punya posisi kalau bisa udah-udah yang ada posisi dulu karena biasanya pola yang seperti ini makinnya bolak-balik biasanya pada saat datanya diri ini biasanya membahayakan oke kita lagi saja kita lihat di goldnya ini kemarin kita di hari Jumat agak lumayan juga kita profit lumayan besar 300 tips dan coba kita lihat pergerakan malam ini gold coba saya hapus dulu aja kalau kita perhatikan polanya sebenarnya harus seperti ini hati-hati di gold kalau kita perhatikan kalau kita perhatikan polanya juga sama dengan ini sebenarnya kalau kita perhatikan secara trend ini kalau kita perhatikan polanya juga sama dengan ini ini sebenarnya apa ini bisa dikatakan juga yang roger sebenarnya ini jaih bangkin baukannya ini kepelanya ini ya kalau kita repartannya seperti ini ini kalau kita tarik juga dari strain masih trennya ini masih di dalam tren penurunan sebenarnya ini harap hati-hati untuk kumpul yang seperti ini karena untuk posisi ngopai long time sebenarnya kita menunggu berikut ini yang kemarin di harga 18.10 nah ini nanti tinggal kita lihat data listnya sebentar ini kalau di atas harga 18 ini agar lumayan juga ini targetnya untuk strategis by stopnya itu paling amannya disini di 18-12 targetnya di 18-15 atau 18-18 jadi polanya bakalan kemudian besar masih berbulan ini nah masih di area ini pergerakannya sebenarnya masih di area ini kalau kita perhatikan gol nah masih di area ini 17.90 dan 18.10 masih di area ini di pergerakannya makanya harap hati-hati pol yang seperti ini karena harga sekarang berada di keyboardnya itu harga tengahnya ini yang agak repot kalau kita menentukan apakah posisi ngopai atas selnya lihat saat posisi harga running betara karena masing-masing memiliki stop loss betar pada saat menge-sell stop lossnya wajib di 18-12 pada saat kita nge-buy stop lossnya di 17-89 agak berisiko sebenarnya nah ini kan kalau tidak saya lihat sebentar dia empat nyanyi kalau kita perhatikan ini masih rindu ini pola kebal ini di harga ini nah ini harganya masih di 17.95 17.98 kemungkinan besar pergerakannya masih di area itu sampai datar ini nah ini jadi masih bergerak di area ini ini kita berhati-hati kalau kita perhatikan kita perhatikan Oke kita lanjut Nah kalau kita perhatikan goal ini Harap hati-hati Pergerakannya masih di area ini Di 18.01 Dan di 17.95 Paling bagusnya kalau kita perhatikan Untuk ngebaik Paling amannya kita ngebaik di 18.00 Ini nanti kita mau kembali ke harga ini Nanti kita lihat konfirmasinya Di area ini kita ngebaik Nanti di 18.00 Atau nanti kita ngebaiknya di area ini Di 3.95 Target ini di 17.90 Ini Kalau untuk saudara-saudara kemungkinan besar Masih bolak-balik di harga ini Ini sebenarnya Polanya masih seperti ini Kita buat kemarin Kita buat kemarin Masih bergerak di rencari 18.10 Atau paling 22.1995 Ini biasanya pola seperti ini Kita salah satunya Dikirin agak lumayan Pergerakan Yang besar Jadi sebenarnya untuk yang mau posisi Paling long term Atau selong term Yang kepanjang yang tunggol Paling amannya Jadi kalau kita ngebaiknya Di jangka panjang ya Kita ngebaiknya di atas 18.15 Sebenarnya Kita menyenangkan Harga Memang hargakan Meluat Atau kalau kita mau ngeselnya Tunggu di harga 19.90 Di bawah itu Jadi kemungkinan besar Masih Kemungkinan besar Pergerakannya ini Paling besar Di nanti malam Tinggal menunggu Datanya Releasenya Di Pergerakannya besar Jadi untuk Yang mau punya posisi ini Nanti bisa Nah ini Kalau kita lihat Kita kembali ke Aplikasi MTI5-nya Nah ini Nanti kita Kita perhatikan ini Untuk golnya Sebenarnya Untuk amannya Sebentar malam Ini paling kita Di bingung Lestopnya Di 18.10 Atau kita Hasilnya Di 17.90 Pusat stopnya Paling amannya Kalau kita perhatikan Untuk Sebelum data Release ini Kemungkinan besar Cuma bergerak Di arah ini Di 19.95 Dan Kita masih menunggu Kita menunggu Dulu Kita lihat Apakah Kita Sekitar Duk Loh Yang mau Ngeser Dini 19.95 Kita Dupin Kita Dupin 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 kita bisa memanfaatkan ini sekitar dua bulan oke kita lanjut dulu sambil menunggu sambil menjawab pertanyaan malam bawa yuk konsumennya istri dan di depannya kalau kita lihat di ponselnya apa terlalu apa terponsel ini juga kemarin menarik di hari Jumat kemarin backstopnya targetnya jadi kemarin yang sempat ngebu bayi posar ini pasti profit jadinya di 361 dapat targetnya di 366 kalau kita perhatikan ini sama sebenarnya kalau kita perhatikan ini di ponsel ini masih sama polanya masih bergerak di area ini jadi harap hati-hati juga jadi pemimpinan besar itu pergerakannya masih di area ini 1.39 resistennya sebenarnya ini kalau kita merasakan resisten itu 1.39 100 dan supportnya itu di 371.37 300 itu support dan resisten kalau kita merasakan kita bisa manfaatkan nge-sell ini sebelum data keluar tapi paling kalau kita manfaatkan untuk nge-sellnya paling kita nge-sell dulu karena ini masih rengin dari pola-pola market yang pola-pola grafik yang kebanyakan sedulunya karena ini kecil biasanya itu bergeraknya di area ini di 3.900 dan 38 600 masih bergerak di sini di range area harga 40-an kalau masih pola-marketingnya masih seperti ini kita masih belum bisa tentukan apakah kita membayar atau nge-sell agak berisiko karena lebih besar stop loss kalau kita perhatikan sebenarnya ini agak bahaya juga kalau kita tinggal kita menunggu data sebenarnya itu karena ini range pergerakannya lumayan besar pergerakannya data dari sebentar ini kalau kita perhatikan sekarang itu 38 71 Allah kita akan rapati hati kita bisa menunggu memanfaatkan ini untuk posisi nge-sellnya ini masih agak berisiko sebenarnya untuk posisi nge-sellnya nanti tinggal kita menunggu beberapa 15 menit depan kalau itu nge-sellnya paling bagusnya kita menunggu ini 3 1.38 600 seperti itu kita bisa cd di kita dapat 400 kita berpunyai kita berpunyai kita menunggu dan sekitar bulan tips kita bisa kita nasi di arah ini stop lossnya gelahan bisa kita taruh di 380 sekitar ya perbandingannya 1 banding 1 biasanya polanya seperti itu gg-gg sebenarnya hampir sama polanya Hai memanfaatkan nubah juga kemarin dapat berat-berat di resisten ini jadi harap strukturnya setelah gini Allah Udah saja kalau misalkan harga naya paling di area ini tinggal kita lihat Hai bapak-bapak titik sama-bapak kan masyarakat ini ada berisiko dengan market-market yang pola seperti ini harap lagi hati-hati Allah ini berada di resisten ini resisten ini 152 poin 800 gini on Starlin yang gg-g nyarap hati-hati ya untuk posisi ngebayanya paling bagusnya ini bisa kita manfaatkan sebenarnya 20 silanya kalau mau mengebaik bisa di-tetulis di chat Nah kalau setting Oh siapa ya untuk ini paling kita bisa manfaatkan untuk untuk apa untuk di sini dbd-sd angku data kalau gg by stop di harga sekarang berapa nih tapi 52 poin 800 ini agak kecil tp-nya ya 152 95 950 sampai 153.00 agak kecil stop lossnya sebenarnya ini tp-nya kalau kita perhatikan bisa manfaatkan biasanya polanya seperti itu 95 stop lossnya juga lumayan besar sejarah positif 152 mungkin kita bermain pendek aja untuk posisi ini tapi kita menunggu preview ya stop loss 15 152 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 163 kalau untuk goalnya kita masih menunggu ya kita menunggu dulu ya untuk goalnya masih agak bersifka nih kalau kita entry di posisi model market sekarang market masih bolak-balik di area ring oke euro USD kita lihat euro USD di area ring di area ring di area ring di area ring ini menarik tiba-tiba kita perhatikan ada pola hai 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 langsung pasang sebenarnya tinggal kita lihat ini pasangnya kalau kita bisa ngebayang nanti diarahin di 1.1 7881 hari yang kebaik kita kalau kita perhatikan ini bagus juga tapi ini paling menunggu selesai 4 ini di jam 8-9 kita perhatikan malam ini kita bisa manfaatkan harga satu poin di area harga 1.17880 kompon toplos 1.178 Oh main titik sebenarnya tombol ini kalau kita perhatikan 1660 600 kita manfaatkan ke-1 1 poin 185 kosong ke-2 1 poin 18 nanti kita bisa memanfaatkan nanti kita bisa ngebagi area kita bisa tepikin nanti kita bisa tepikin nanti jadi satu 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 kita bisa menempatkan nanti stoplusnya kita menunggu selesai dulu hampat ini menunggu selesai dulu hampat ya menunggu selesai pola-pola menarik aku ini kita 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 pakai ini kita 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 lihat 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 ini kita ada dua ini kita 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 lihat kita kita lihat ini kita 85-65-600 copy kepasan di tp2 aja dulu Terima kasih. 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 atau tidak menghentikan diharap aja ini untuk biasa diket ini harap hindari dulu jangan transaksi untuk pola mati seperti ini paling bagusnya itu di ini ada kita posisi paling aman ini kita meskipun dalam 12-25-26 kalau kita ambil dengan cp yang lumayan besar besoknya itu cp-nya di 267 luar hai 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 sama juga lutar keselnya hai 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 kalau untuk yang ini yang sona 21.2612 sama 1.2524 ini sona jangan terasa cipa kali sama gini agak berisiko tona-tona ini nah ini yang perlu diperhatikan salah satu karakternya di restriket ini menarik juga jatanya jarang kalau poskrip salah satu ini menariknya di restriket banyak orang yang juga poskrip jadi kalau yang betul-betul dan yang tidak lanjut ya sama dengan Euro Jepang yang juga pola jenis tiket menarik ini kita menemukan aja polanya ini kita pasang best-stop-stop paling usir selanjutnya juga sekitar malam ya Pak kita perhatikan aja dulu untuk sekarang yang transaksi bagusnya kita wait and see dari dulu tadi kalau mau pasang dari sekarang bisa pasang best-stop di itu 1.2613 atau bisa stopnya di 1.2524 Oke kita lanjut Oh ini Oh barisnya dia kalau untuk bodohnya udah dibahas teman-teman coba kita lihat lagi ya kita lihat Hai ini sama ini masih sona yang transaksi pak di tona-tona ini di 1801 dan 179 ini ada agak berisiko ini area ini tindar ini tinggal kita menunggu sebenarnya ini 1801 kita bisa manfaatkan nanti di sini desktopnya di 1801 tapi targetnya juga di 1803 dan 1805 ya biasanya biasanya kalau kita transaksi yang menggunakan itu kita manfaatkan untuk 30-30 tips atau 2-3 dolar kita manfaatkan untuk desktopnya paling disini di area 1801 dan selesoknya gitu di 1795 targetnya itu di 1790 jadi untuk ini masih ini dengan transaksi di range harga yang ini 1801 dan 1795 nah kalau kita merasakan juga di timeframe kecilnya yang 15-nya masih kalau kita juga mengumpayai agak besar resikonya masalah juga agak besar resiko ini besar daripada teko-tiknya berisiko oh ini yurisd kita udah mau nyentuh desktopnya kita bisa pak setelah besoknya pikir dan tidak tidak tiga tips lagi kita ada besok besok 1788 kita manfaatkan untuk sekarang aja biar resikonya apalagi stop lossnya lumayan kecil sebenarnya ini beresikonya stop lossnya paling terdekatnya itu di 17600 atau di 17500 maka pasangnya di 17600 ini bagus saja maksud di biar resikonya untuk menjaga keluar data aja sementara ini menarik hero yes nya ini kita bisa manfaatkan hitungannya ini kita lihat oke kita lanjut kita lihat sebelum kita ke kurut oil dia sedia panjang masih ke satu-satu sepuluh poin 30 ini sama juga sebenarnya nih di depannya nah ini masih di areng sepertinya dari siitä di 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 sekarang 15 masih sama juga kemungkinan besar memang market masih menunggu datar kita skip aja untuk es di depannya kalau di ausi sama juga masih di area ini ini supportnya ini ini 0.7337 kalau kita lihat yang empatnya di strukturnya Hai masih ini terpati-hati kita lihat di golpungan ini golpungan balik di sini diarahkan hati ini panggungnya belum menunggu klik dunia kalau kita mau bayangin kita besok aja ini untuk strategi di Oke kita lihat dulu dikutainya ini sebenarnya kita udah sempat bahas kemarin untuk area kita sebenarnya ini udah masuk area selnya sebenarnya kita ada area sel kemarin di 72 nya nah ini nih area kita kita ada kemarin area selnya ini tinggal kita lihat apakah masih lanjut apa ini udah tempat semuanya kembali harga ini dari 70 kalau kita lihat juga dailynya ini kita lihat jadi kita pakai malam ini aja setelah ini sehingga 62 60 l-stop 71-65 untuk penempatan stop lossnya kita belum tentukan dulu XL nya l-l-stop 62 60 l-stop ini bisa dipasang ini atau kalau mau bergadang tinggal ini kita bisa manfaatkan malam ini Oke kita belum yang kita coba yang limitnya Godnya ini masih bolak-balik ini paling kalau kita mau ngebayin lagi kecil kalau kita mau ngebayin 1800 targetnya cuman ini 1801 sekitar 13 poin atau 16 poin sekitar puluh poin yang ditambah dengan screennya hai 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 Oke coba kita lihat dulu di Hang Seng kalau kita lihat di Hang Seng ini di rolovernya ini HK5R ini kalau kita perhatikan kemarin Hai kita sempat bahasakan bahwa target itu masih ke-2674 ternyata masih lanjut di Hang Seng ini Hai yang suka terasa kian-kian Teng hati-hati kita lihat dulu kalau misalnya ini kalau kita perhatikan masih paling kembali ke harga 26.000 ini masih melemah sebenarnya kalau pati hati ini cuma koreksi aja sebenarnya paling minatnya di 26.000 sebelum kembali ke harga 24.000 yang saya kalau kita lihat di Amazon ini kemarin sempat menguat ini karena ada beritanya apa dulu orang ini salah satu penyanyi besos yang keempat penerdaan partner bangun perdananya jika besok setelah satu penguatannya disini kita lihat goldnya ini makin harga pergerakan market ini makin suci lagi kalau kita lihat euro jepangnya euro jepangnya ini masih sama training juga ini polanya ini yang paling market yang paling begini yang paling bahaya harap hati-hati paling bagusnya pola market seperti ini kita hewetnya bisa aja dulu belum ketemu area entry menu gold yang bisa kita membataskan sekitar 10-20 tips ini kalau pola-pola seperti ini biasanya dia lama ini nah ini berarti poster ini masih pola-pala ini bagian kita bisa manfaatkan ini di euro jepang menarik ini bisa manfaatkan untuk membayanya kalau untuk poster yang mau coba ambil sekitar 15an tips ini tinggal menunggu aja di 152 800 kita desktop disitu targetnya 152 poin 95 kita 15 tips aja targetnya lebih menunggu datar ini biasanya oke mungkin seperti itu masih ada yang mau ditanyakan kiri menunggu seharusnya nih poster lima ya nah keu-keu oh ya sama Pak jadi tadi sudah dibahas akan kita masih menunggu karena ini masih rengi kepada ini nah masih di area 38 sekarang 38 70 paling terendahnya 36 38 600 masih bergerak di sini atasnya tiga set 39 ya ya paling amannya juga sama-sama ini kita baik grip top atau break battle salah satunya di strateginya pada info sekalian Hai kita bisa belum menentukan sampai sekarang dimana di situasi kita Hai penampilan sepuluhnya kita belum tahu sekarang masih beresiko paling amani sih Pak Euro Yesi menarik ini untuk kita ada juga kelihatan ya untuk iya apa paling wisit ya iya paling selesai bisa kita ngomong-ngomong tinggal bisa lihat Hai nunggu kalau tidak meragikan mesinnya udah enggak ada gelombangnya tinggal kita melihat ini pelompok teman-teman agak lumayan besar ini kolomnya kita harusnya membuat bentar ini bisa jadi ini ya mungkin masih ada yang ditanyakan jadi yang mau bergadang ketemu tanyakan Oh ya ada yang menenjang Oh iya Oh enggak paham enggak tersebut kita gak lepah kalau biasanya kalau terhati-hati yang kita menunjuk atau apalagi kalau pola seperti ini kalau kita lihat indeks di sini ada di sini kalau orang di pola seperti ini kemungkinan besar tata itu agak besar pencetakannya bolak-balik biasanya Hai jadi paling biasanya kalau kita manfaatkan itu kita pasang desktop atau selesok aja Pak dengan berarti manfaatkan support resistant ya bro ya di krisisannya pasang desktop aplikasi kita pasang selesok gitu ya itu kalau pemasangan stop lossnya biasanya kita berikan aja sebentar lima atau sampai lima lima alas kliknya sampai lima atau 10 tips dari harga support resistennya berharga top-bottomnya akhirnya kan biasanya Hai berita ini biasanya agak lihat juga candlesticknya oke ini saya cek di YouTube juga sudah tidak ada pertanyaan saya rasa teman-teman trader juga apa namanya paham lah ya yang di yang sudah disampaikan terus di klik meeting juga saya sudah 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 tidak ingin tanyakan lagi semua pertanyaan juga sudah terjawab termasuk pertanyaan Pak Rikacung terakhir jam 1 nanti Pak CPMC apakah masih live trade ya mungkin bisa dipikirkan nanti kita lihat ke situasi dan kondisi kondisi dulu siapa tahun yang gini ya kemana takutnya kalau malam kita live trade itu apa koneksi internetnya kurang lancar takutnya itu aja sih Pak kita aja ya takutnya itu nanti tanyakan biasanya kalau malam ya memang sih apa pengguna memang sedikit tapi takutnya nanti dari provider malah menurunkan itu ya menurunkan apa namanya koneksinya Nah itu khawatirnya kita di situ sih kalau malam itu kan ya Nah takutnya itu man oke saya rasa sudah tidak ada yang ditanyakan lagi semoga yang dipaparkan di live trade pada malam hari ini juga sudah jelas semuanya sekali lagi untuk live trade ini kita disclaimer ya jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya yang jelas di dalam memaparkan analisa selalu menggunakan stop loss selalu menggunakan take profit nah supaya juga kalau kena stop loss juga kerugiannya juga enggak terlalu besar sehingga Anda masih memiliki modal memiliki modal untuk transaksi di esok hari jadi enggak enggak perlu kita habiskan untuk malam ini nah soalnya malam ini juga berhubungan bersamaan dengan FOMC ya jadi kalau ternyata fluktuasi market juga besar entah itu trend naik atau trend turun tapi yang jelas kita setiap live trading selalu menggunakan batasan stop loss Oke saya rasa cukup untuk live trade pada malam hari ini mudah-mudahan semuanya juga sudah jelas Terima kasih Bro artian yang sudah memaparkan analisa teknikal kalau oke ah mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan tetap jaga kondisi kesehatan tetap sehat untuk kita semuanya jangan lupa agik invest kita juga ada promo mega promo ya mega promo apa mega reward mega reward 2021 untuk keterangan lebih lanjut silahkan Anda menghubungi tim marketing GK invest cabang Semarang jadi ada banyak hadiah ah syarat-syarat dan ketentuan untuk berlaku yang jelas ini tanpa diundi nah biasanya kalau dari teman trader kalau hadiah diundi itu saingannya banyak nah kali ini saingannya enggak banyak yang jelas Bagaimana syarat dan ketentuannya silahkan menghubungi tim marketing GK invest cabang Semarang kantor kita berada di Wisma HSBC Jalan Gajah Mada dekat Simpang 5 Semarang Oke saya rasa cukup ah ketemu lagi di hari Jumat untuk live trade berikutnya Jumat malam jam 7 malam ya jangan lupa tonton terus untuk edukasi kita live trading hari Rabu jam 7 malam dan hari Jumat jam 7 malam saya Rudiok Trianto dan artian sah kita mohon pamit wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam profit dan sukses untuk kita semuanya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya